Butuh pencerahan bersama Ustadz Aam Amiruddin Ustadz mau nanya dong, kan kalau kita ngebunuh cicak bakal dapet pahala Nah gimana kalau kita ternak cicak terus dibunuhin semua biar dapet banyak pahala, boleh gak? Bangkit yang tadi ditanyakan itu boleh jadi merujuk kepada hadith yang direwetkan oleh imam muslim Nabi S.A.W bersabda, barang siapa yang membunuh cicak satu pukul, jadi sekali pukul mati, maka dituliskan baginya pahala seratus kebaikan Nah merujuk pada dalil ini, ada orang yang berbondong-bondong, tiap ada cicak dibunuh, dihabisin, dan langsung sekali pukul biar dapet seratus pahala Ini hadith tidak salah, ini hadith sohih, ini hadith yang benar, ini hadith yang harus kita imani Tetapi memahami hadith ini yang harus benar, jadi kita tidak meragukan hadithnya Tetapi kita harus lihat konteks Kalau kita lihat, Nabi S.A.W itu hidup di daerah yang tidak seperti kita Jazirah Arab itu memiliki bioma gurun, kering Sementara Indonesia memiliki bioma hutan, dan hutannya juga hutan basah Ada hujan yang sering, ada pepohonan Bioma gurun dan bioma hutan itu tentu akan membuat binatang pun berbeda Tidak ada di Kalimantan untah, ya nggak? Begitu Kenapa? Karena untah itu binatang gurun Nah, Nabi S.A.W menyuruh membunuh cicak sekali pukul Itu cicak gurun, cicak yang beracun, cicak yang menimbulkan penyakit Nah, sementara cicak di kita itu cicak yang hidup dalam bioma hutan basah Berarti bukan cicak yang ada di rumah Anda yang harus dihabisin Tetapi cicak beracun yang membahayakan Nah, baru kita bunuh Satu kali pukulan, langsung mati Maksudnya supaya tidak zolim pada cicak itu Sebab kalau dibiarkan, dia akan merusak Itu yang harus difahami tentang hadis tadi Ini persis seperti Nabi menyuruh membunuh anjing Ada dalil yang mengatakan, kalau kamu melihat anjing, bunuhlah Apakah semua anjing dibunuh? Nah, harus dilihat dulu konteksnya Ternyata saat itu terjadi wabah rabies Banyak sekali anjing-anjing yang kena rabies Ya, tentu pada zaman itu belum ada obat seperti yang sekarang Suntik rabies belum ada Solusinya adalah Daripada terjadi penyebaran rabies yang lebih dahsyat Begitu ada anjing, dibunuh Jadi ternyata itu hadis ada konteksnya Bukan berarti kita kudu-bunuh anjing, bukan Anjing yang membahayakan, yang mengandung rabies Kalau tidak bisa diobati, dibunuh Kalau bisa diobati, ya obati Saya cerita tentang anjing ini Dianalogikan dengan cecak Jadi cecak gurun yang beracun, yang membahayakan Itu yang harus dibunuh Sekali lagi, bagi Anda yang beternak cecak Karena boleh jadi beternak untuk makanan binatang Ya, tidak perlu semua Anda matiin dengan alasan Supaya dapat pahala Biarkan saja, silahkan Anda boleh beternak cecak Silahkan Anda gunakan cecak Misalnya untuk makanan binatang Silahkan, tidak ada masalah Ya, nah dan juga sebenarnya Cecak itu sangat berguna untuk ekosistem Kenapa coba makanan cecak itu nyamuk Di musim dimana banyak nyamuk Cecak itu membantu kita Nah, jadi dengan demikian Fahami bahwa cecak yang dimaksud oleh Nabi Adalah cecak di bioma gurun yang beracun Dan itu berbeda dengan cecak yang hidup di bioma hutan Seperti di Indonesia ini Semoga Allah memberikan ilmu kepada kita secara benar Yuk kita seimbangkan alam, ekosistem Seperti yang diajurkan oleh ajaran Islam Begitu bangkit jawaban saya Wallahualam bisawab Dengarin terus butuh pencerahan Bersama Ustadz Aam Amiruddin Selama bulan Ramadan di OS Radio Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax